Untuk bisa nonton kayak gitu, lo tentunya perlu NAS. Apa itu NAS ya? Simpelnya kayak media storage, hard disk gitu, yang lo konekin ke network rumah lo gitu. Dan ketika itu nyebar lewat internet, ya bisa lo bilang kayak ini iPhone konek ke dalam server itu kayak iPhone ini punya hard disk eksternal sendiri gitu. Nah ini alatnya kita di-sponsor sama Asus Store yang tipe 2 bisa lo isi hard disknya. Di sini 4 tera, 4 tera bisa dicopot. Ini lagi nyala, tidak boleh dicopot. Habis itu kita konekin LAN, ini gigabit ethernet ya, gigabit ethernet masukin ke server, eh masukin ke jaringan rumah. Ini wifi di sebaran wifi ke satu rumah sana juga ada kabel LAN segala macem, jadi segalanya di rumah ini bisa kita akses langsung ke sini dengan sangat mudah. Next kita gunain komputer yang udah konek sama jaringan kita, kita langsung download aja website, aplikasi Asus Store, Control Center, ini Windows, langsung kita buka, dia langsung otomatis ngeditek, sangat mudah, langsung ngeditek nih. NAS GTID IP-nya berapa, klik aja langsung dua kali, langsung masuk ke homepagenya NAS kita. Jadi sebenarnya sebelum kalian login kayak gue tadi itu ada prosesnya ya, itu sebenarnya cuma next, 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 dia akan nanya, nasur namanya siap, namanya apa, passwordnya apa, habis itu IP-nya mau berapa, kayak gitu-gitu lah, lu bisa lah proses itu gampang banget. Jadi setelah masuk, dia langsung kasih kita UI semacam Android begitu ya, disini ada file explorer, ada app central, app central ini kayak Play Store-nya di dalam Asus Store. Jadi di dalam Asus Store-nya udah disediain apps-apps pendukung lainnya yang mau lu pakai. Oke, nah disini untuk bisa kita punya Netflix sendiri, tinggal masuk ke app central-nya, kita ketik upnp, plug and play istilahnya. Disini ada upnp media server v2, langsung aja lo install, disini file lo udah dapet, file-nya. Apps shift udah dapet, klik dua kali, langsung dia kasih tau kita, eh folder mana nih yang mau lu share nih ke lokal area network lo. Disini tertulis media sama music. Kita cek dulu di harddisk kita, adanya isinya apa aja sih. Jadi tentunya kita masuk ke file explorer dong. Nah di file explorer disini banyak, ini banyak folder yang lu bisa share masing-masing. Dan disini, di NAS ini juga bisa dibikin kayak, lu punya admin nih misalnya. Admin lu cuma boleh buka folder-nya video, itu bisa gitu. Jadi folder-nya lu mau bikin berapa banyak, itu terserah lu loginnya mau pakai password apa, itu juga terserah lu. Lu atur sendiri. Tapi yang tadi kalau kalian udah lihat, ini udah di share medianya. Di media, ini udah gue copy file-file videonya. Disini ada Black Widow, Fashion Furious 9, Free Guy, dan lain-lain. Udah, dia langsung ke share ke semua device yang support UPNP atau DLNA. Namanya kayak gitu sih, gak tau artinya apa. Indinya dua itu lah. Ya walaupun dia udah nge-share ke satu rumah, lu bukan berarti disini gak bisa dikelu. Gak bisa lu buka, Asus Store udah kasih lu media player, jadi ketika lu klik dua kali disini, misalnya Black Widow ya, lu klik aja dua kali. Nonton langsung lu disini. Udah punya data tadi, dan ketika lu mau masukin data nih, contoh, lu masukin foto udah. Nah, ini kan di dalam Asus Store-nya udah bisa nonton ya. Lu masukin foto file nih. Nah, disini ada text dokumen ya. Salah disini ada file, gue udah bikin, misalkan lu mau isi subtitle. Udah lu copy paste dari website atau download. Tarik aja bro. Udah kayak lu punya harddisk eksternal via kabelan. Dan mesin Asus Store itu udah bisa nyala 24 jam. Kayak cloud dalam basis rumah gitu. Ya, lokal. Gak butuh internet. Tujuan awalnya gue nge-share ini pake UPNP itu untuk produk-produk device yang gak ada browsernya. Misalnya Smart TV gue. Ya Smart TV lah yang paling gak ada browser. Gue juga gak ngerti sih. Kenapa mereka Android ke gak ada Google Chrome juga gak ngerti. Sebenernya bisa lu akses pake browser ya. Misalnya lu tinggal ketik aja nih. IP-nya berapa sih? 192. Nah, cuma tampilannya tuh geli. Bro. Kayak tampilan desktop gitu kan. Ngenek kan? Tampilannya ribet. Ya, lu bisa sih. Klik sama aja gitu. Lu tetap bisa buka. Abis itu lu bisa buka Black Widow-nya gitu kan. Klik dua kali. Oh, jadi film juga. Tuh. Kenapaan nih kok? Muncul kayak begini kan geli ya. Jadi untuk smartphone lu bisa pake nama apps-nya tuh iData. Disini udah ada di App Store dan di Play Store. Dan memang ini software dari Asus Store-nya. Gak ada iklan. Free. Lu klik aja. Tipe UI-nya udah kayak UI Mobile. Enak nih. Nas GTID masuk. Kita ke media. Black Widow. Atau film apapun ya yang ada di sini. Klik. Langsung lu udah kayak nonton biasa. Kayak nonton di iPhone biasa aja gitu. Tuh. Udah skip 15. Pause. Minus 15. Kita skip nih coba. Tanpa ada delay. Enak banget ya. IData ini gak langsung ngebaca Naslu. Jadi lu kayak awal-awal nih. Awal-awal setup lu masih plus. Habis itu pilih IP. Connectnya by IP ya. Connect via IP. Nah, IP-nya berapa. Tadi lu udah bisa lihat tadi di Asus. Apa? Asus Store. Control Center. Username-nya apa. Password-nya apa. That's it. Lu connect langsung. Untuk di TV gue gak ngerti ya. Kenapa dia gak ada browser. Kalau ada browser sih sebenarnya. Gak usah gue kasih tutorial ya. Tinggal masuk ke Google Play Store aja. Di sini kalian ketik. Ketik aja. UPnP. Kadang tergantung TV-nya ya. Mereka ada yang. Kasih Play Store kayak gimana ya. Di sini. Nah. Ketika kalian ketik UPnP. Di sini ada. DLNA Channel. Download aja yang ini. Masuk. Dia langsung otomatis ngebaca. Lu punya share-an dari UPnP. Yang tadi di Asus Store. Langsung kan di sini ada UPnP 2. Enter saja. Connect langsung ke NAS-nya. Via Wi-Fi ini ya. Kagak viala. Ketika lu pakai UPnP. Di situ lu udah gak usah pakai password lagi. Karena dia ngebaca. Oh ini memang udah boleh di share publik ya. Jadi lu harus hati-hati untuk nge-share video. Siapa tau ada video yang. Tidak boleh di nonton orang lain. Ya di sini udah ada kan. Black Widow atau apa. Aku pilih John Wick deh. Langsung nonton saja. Nyebelin sih gak ada browser. Tanpa delay ini ya. Lu liat nih. Masih ada delay sih. Wi-Fi soalnya. Ya masa sih NAS lu beli mahal-mahal. Cuma buat nonton film. Di sini gue menunjukin satu fitur lagi yang menarik. Ketika lu jadi seorang content creator. Di sini gue ada Macbook Air. Connecting-nya tuh gampang banget. Mac dengan NAS. Masuk ke Finder. Habis itu ke Network ya. Di sini nanti akan keluar NAS jadi ID. Nama NAS lu apa. Masuk kayak login Wi-Fi aja gitu ya. Password ID gitu. Udah. Habis itu dia langsung jadi kayak harddisk tambahan lu di sini. Location. Gampang lah. Bayangin lu udah punya videographer. Terus videographer lu tuh udah habis shoot. Dia masukin aja semua ke NAS. Gak perlu lu minta-minta harddisk gitu. Eh kopi-kopiin dong kesini. Gak usah. Langsung NAS-nya itu juga langsung lu tarik footage-nya kesini. Langsung lu masukin ke timeline. Edit-edit nih. Cut-cut. Angkat ke timeline atas. Angkat ke sini. Angkat ke sini. Dan real time. Dan di sini gue baru sadar. Kebutuhan akan LAN Ethernet. Eh sorry. LAN gigabit Ethernet. Kayak gitu memang. Jadi LAN-nya udah mesti gigabit supaya proses ini lancar. Kalau ini agak-agak terlelet gitu. Mesti-mesti nunggu-nunggu importing medianya lama gitu. Dan kayaknya servernya juga mesti beli yang cepetan gitu. Jangan pake HDD juga. Harus pake SSD supaya memaksimalkan kerja edit-editan begini. Ya dua itu fitur yang paling simple yang bisa gue jelasin ke kalian. Nah sini sebenarnya lebih banyak fungsi daripada itu. Daripada nonton video dan edit video ya. Tapi mungkin untuk content creator harus beli yang lebih banyak kapasitasnya. Supaya backupnya jauh lebih besar. Misalkan 4 hard disk atau 8 hard disk. Supaya lebih aman datanya. Dan thank you Asus Store udah sponsor video kita. Gue Arun dari GTD. Sampai jumpa nantap. Saki. Wuh! Hai. Sampai jumpa nantap. 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 Sampai jumpa nantap.